Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini, Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri kata baku dalam teks eksplanasi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan peran teknologi dalam perubahan sosial budaya masyarakat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Baik, anak-anak, kita mulai saja ke pembelajaran pertama. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah mempelajari teks eksplanasi mengenai kalimat efektif. Sekarang yang akan kita bahas adalah penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi Yaitu, seperti yang kalian sudah pelajari, Tekst eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Biasanya disusun dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat tentang kalimat efektif? Kalimat efektif. Kalimat efektif ini tersusun dari kata yang sistematis dan menggunakan kata baku. Selanjutnya, ada kata baku di sana. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa dan tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran teknologi. Peran teknologi dalam kegiatan produksi. Nah, sebelum ada teknologi ini, petani biasanya melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Yaitu misalnya, sebagai contoh, yaitu menggunakan cangkul untuk membajak sawah. Namun, setelah adanya teknologi, petani menggunakan traktor untuk membajak sawah. Nah, teknologi ini memudahkan kegiatan produksi padi. Keuntungannya, pekerjaan lebih ringan dan cepat terselesaikan. Nah, kekurangannya, sejak adanya budaya kerja, teknologi ini, Budaya kerja dan musyawarah mulai hilang. Budaya kerja bersama dan musyawarah mulai hilang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran teknologi dalam proses distribusi. Nah, sebelum ada teknologi, distribusi penyaluran barang, itu hasil produksinya hanya bisa didikmati oleh warga sekitar. Karena, pengangkutan hasil produksi hanya sebatas menggunakan alat transportasi yang sederhana, misalnya beca dan sepeda. Nah, bagaimana setelah adanya teknologi? Setelah adanya teknologi, produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah, bahkan sampai ke luar negeri. Hasil produksi dalam jumlah besar didistribusikan ke luar negeri menggunakan kapal. Nah, kemudahan distribusi ini membuat masyarakat dapat memperoleh kebutuhannya dengan lebih mudah. Rangkaian listrik Kemarin juga sudah mempelajari mengenai rangkaian listrik, rangkaian listrik seri dan paralel. Sekarang kita bahas kembali ya. Rangkaian listrik seri merupakan rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran saja tanpa cabang. Sedangkan, rangkaian listrik paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki aliran listrik lebih dari satu aliran atau ada cabangnya. Yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian itu sama besar. Yang kedua, jenis rangkaian yang digunakan dapat digunakan secara bersama-sama. Berarti, kedua jenis rangkaian ini dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan dan hambatan. Perbedaannya Misalkan bahas satu persatu perbedaannya Yang pertama, rangkaian seri Rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran saja Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik Yang ketiga, cahaya lampunya redup Yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan Mengakibatkan alat listrik lainnya akan ikut padam Ini pada rangkaian seri ya Perbedaannya dengan rangkaian listrik paralel Yang pertama, rangkaian listrik pada rangkaian paralel ini memiliki lebih dari satu aliran listrik Memiliki cabang dia Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan akan lebih terang Selanjutnya, jika salah satu aliran listrik terputus Maka aliran listrik yang lain tetap akan menyala Ya, demikianlah perbedaan antara rangkaian seri dan paralel Baik anak-anak, untuk pembelajaran satu hari ini Miss cukupkan sampai di sini Nanti tugasnya Miss akan kirimkan lewat WA Terima kasih, selamat belajar Terima kasih telah menonton!